Hai 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 Dan hai Hari ini kita akan ngebahas Sesuatu yang banyak banget ditanyakan oleh Pejuang Biasiswa Apa itu? Pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan Dan aku ini paling susah banget Dan paling bikin bingung Gimana pertanyaannya? Apa kelebihan kamu? Dan apa? Kelembangan kamu Oke jadi pertanyaan kita Hari ini yang akan kita ngebahas adalah Apa kelebihan dan kekurangan atau kelembangan kamu? Menurut aku ini pertanyaan yang cukup ngulik tentang diri kita ya kasih Iya jadi kayak interviewer tuh pengen tau Sejauh mana kita kenal sama diri kita sendiri Jangan-jangan malah kita gak kenal dengan diri kita sendiri Kalau kita gak kenal dengan diri kita sendiri Bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sendiri Dan kalau kita gak bisa mengembangkan diri kita sendiri Bagaimana kita bisa mengembangkan orang lain Kan jadi susah Nah pertamanya kita bakal mengembangkan diri kalian Bagaimana sih Pertanyaan Jawabannya yang kurang bagus Yang kurang tepat gitu Nanti teman-teman bisa lihat sendiri Nah di bagian kedua Nanti kita akan berikan jawaban Yang membantu teman-teman Untuk bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik Nah sekarang kita bakal ada yang semuasih lagi nih Kayak dulu lagi Aku jadi pewawancara Dan seperti biasa Imam jadi Tentu saja yang mengembangkan diri kita Tentu saja yang mengembangkan diri kita Tentu saja yang mengembangkan diri kita Oke siap? Cuman saya diajarkan oleh bapak-bapak saya Apalagi di depan bapak ibu yang baru saya kenal Jadi tidak serayaknya saya yang lemah inilah untuk menyembongkan diri dengan menyebutkan semua kelebihan saya Cuman-cuman nih ya Kalau misalkan Misalkan loh Dipaksa untuk ngomong kelebihan Ya bagaimana lagi ya? Saya kan punya rumah sarga 10 miliar Itu pun baru dapurnya pak Belum isinya Belum isinya tak beli hari ini Cuman karena hari ini masih wawancaran Abis ini deh Itu kelebihan saya pak Cuman saya tidak pernah sombong pak Cuman ya karena ditanya Ya mau gila lagi ya? Untuk kelemahan Kelemahan Saya tidak punya kelemahan pak Maklum Terlalu banyak kelebihan Kembali aja yang anggap saya kelemahan Karena saya cuma sedangkan 10 juta pak Itu kelemahan saya Biasanya 100 juta pak Mohon maaf pak ya Ini bukan untuk sombong Cuman kan kita seluruh usia sering mengingatkan ya Saling memanasih hati gitu kan Ya Sombong amat Cuk 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 Coba kamu jelasin sesuatu yang berubah dengan Eh itu tuh kamu Kelebihan kamu Kalian tuh kayak bener-bener kelewatan banget Ya memang gimana lagi bu Kelebihan aku emang kelewatan Ya kamu tuh kayak sombong juga Sombong amat Siap biasa Oke gue enggak Ya bener deh enggak apa Baik Baik Terima kasih atas pertanyaannya Kelebihan saya adalah Aku kerja keras Saya rajin Saya ulat Saya juga semangat banget Dalam menggapai cita-cita dan saya Rajin belajar Gitu Pertanyaan gimana? Oke Nanti aku jelasin Gimana caranya Buat jawab pertanyaan ini oke Oke Langsung kita bedah satu-satu ya Oke Kita bedah satu-satu Tips pertama Nah Enggak Tadi yang pertama kamu bilang Kalau kamu beli rumah seharga berapa Miliar bukan? Iya Terus kenapa kamu dapat basis lo coba tau? Iya juga ya Kalau udah nengah-nengah Ya men Crazy Rich Aslinya kenapa kamu harus dapat basis lo coba? Iya Ya Enggak 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 Terus Yang kedua Tadi kamu bilang kayak Rajin Terus sebenarnya udah hal positif sih Nampak Tuh menang Cuma tetap Lata sombong ya Gimana dong Aku gak sengaja sombong lu Mungkin Kalau pendapat aku sih Lebih baik kita jelaskan Misalnya Tidak Desebutin secara langsung Kalau kamu tuh rajin Tapi Deskripsikan Jadi Kita gak tersesan Nyonggong gitu ya Oh gitu Contoh Apa kelebihan kamu Apa kelebihan kamu Aku Adalah seseorang Yang kalau bekerja Aku rajin Gimana sih Susah banget Wah Misalnya aku udah tergantung sombong Gisur gak sombong Gitu Gitu Kau pernah tanya kayak gitu gak Dulu Pernah Kamu dulu deh Kamu dulu Oh iya Kamu gimana dulu Kalau aku gini Lu kan merasanya ya Apa kelebihan kamu Nah Aku itu Kayak Aduh apa ya Cuman Kayak sekilas terpikir Kalau aku tuh Aku kayak Baik dalam hal mengajar Contohnya Misalkan nih Aku tuh Bisa memotivasi usul aku Biar suka bahasa inggris Gitu Terus lagi Aku tuh tau cara mengajar Ke anak SD Anak SMP SMA Maksudnya aku udah punya pengalaman itu Dan aku udah punya Aku kayak Apa ya Bisa ngebedain gimana Cara yang mengajar bahasa inggris Untuk tingkat SD SMP SMA Dan kuliah Kayak gitu Berarti Bisa kita simpulkan dong Kelebihan yang kita ukapkan itu Sesuai dengan Bisa kita Iya Coba kalau misalnya kayak gini Apakah biasa kamu? Aku bisa Menjat gedung Oh ya gedung Bisa kamu apa? Bahasa inggris Apa korelasinya Antara menjat gedung Sama bahasa inggris? Jangan salah Kalau masuk kelas gimana Kan bisa menjat gedung Buat masuk Gak terlampat kan? Nah Kalau kamu sendiri Atau sendiri? Oh iya Apa ya Kalau gak salah Ada dua poin utama Yang aku sebutkan disana Apa tuh? Pertama aku Ngomong ya Aku jawab gitu ya Kalau aku itu Udah ngajar Dari sejak Aku semester 1 Kuliah S1 Aku pengen menunjukin Aku punya pengalaman yang cukup Untuk menjadi seorang Keraja Untuk menjadi seorang Dosen Atau Bahkan untuk menjadi Seorang Ya guru Aku pengen ngasih tau Bahwa itu kelebihan aku Aku udah punya pengalaman yang Cukup Yang banyak Dalam hal pendidikan Kamu DS2 Ngambil apa? Pendidikan bahasa Inggris Kemudian aku juga Menyebutin begini Tidak hanya menjadi pengajar waktu itu Aku juga Membuat program sendiri Dan aku tunjukin Aku kasih tau ke mereka Kalau program ini Cukup berjalan dengan baik Kenapa aku Ngomongin ini Kenapa aku menyebutin Sebagai ilmihan Kenapa? Karena aku ke depannya Punya visi misi atau kontribusi Aku rencana masa depan Di mana aku pengen banget Bikin sebuah putusan Atau institusi pendidikan Wow Berarti kita setepi sih dong Tentu saja Nah Aku pikir Dengan mengatakan Dengan Apa ya Menyampaikan kalau Aku itu Udah punya pengalaman Mendirikan program Dan program ini Aku pengen bilang Bahwa itu kelebihan aku Dan aku bisa Melakukan hal yang sama Di masa depan Dengan pengalaman yang Aku punya Oh Nah Artinya apa? Kelebihan yang aku sebutkan itu Berhubungan dengan pengalaman aku Dan juga Visi misi aku ke depan Ya Pak Jadi bisa aja Kamu punya kelebihan yang lain Misalkan kelebihan Apa Kayak tadi kan Cuma kan Dari beberapa kemudian itu Kita pilih Yang 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 Kalau misalkan Walaupun aku nih Aku ahli beda Belahiri Tapi jurusan aku kan Pendidikan Walaupun itu kelebihan yang Bagus Aku pernah juara Tapi kan gak Sebaiknya itu gak Disebutin sih Lebih wise Kita itu untuk memilih Kelebihan 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 yang Sesuai dengan Pengalaman kita Dalam jurusan kita Kemudian bagaimana Fisimis kita ke depannya Iya Baik itu ya Nah Misalkan Kalau kamu masih bingung Apa itu kelebihan kamu Dan kurang tahu Kamu bisa tanya-tanya dulu Ke Beberapa orang Teman kamu Ke beberapa orang Keluarga kamu Yang Benar-benar dekat Kemal kamu Apa sih kelebihan aku Apa sih kelebihan aku Nanti Dari mereka ke kesimpulan Apa kelebihan kita Dan apa ukuran kita Itu sih tip 1 Iya Nah Kalau aku pribadi sih Gini Sebenarnya Kelebihan itu Satu Harus sesuai dengan jurusan kita Itu yang penting Jangan sampai Mengambil kelebihan di luar jurusan Dua Kelebihan itu Pengalaman kita Jadi pengalaman yang sudah kita lalu Itu bisa menjadi dalam jurusan kita Asalkan Satu lagi Pengalaman yang sesuai dengan jurusan kita Jangan sampai Keluar dari jurusan kita Yang ketiga Sesuai dengan Visi misi kita ke depan Nah Kalau Apa yang kita akan tahu sekarang Ini berhubungan dengan Visi misi kita ke depan Maka itu layak untuk Disebut kelebihan kita Dan kelebihan itu Tidak harus Juara-juara Tidak harus Juara-juara Yang terpenting adalah Apa Kelebihan kalian itu Mendukung kalian dalam Hal studi kalian Mendukung kalian menggapai Kita-kita kalian Mendukung kontribusi kalian Itu Jadi sesimpel apapun Karena mereka tidak Ajar Sebenarnya kan semua orang Ajar Cuman Ya itu memang kelebihan dia Karena dia adalah jurusan Mendidikan Tidak harus Wah Menang olimpiade Internasional gitu Kan Buat apa juga Kalau Memang nanti jurusannya Tidak ada korelasinya dengan Oh iya? Siap Betul Jadi gimana? Cukup membantu? Semoga membantu Oh iya? Dan Perpayaan ini akan selalu ada Dan akan selalu kamu temui Pas kamu lagi ngelamar leja Oh lamar kerja juga? Iya Kalau lamar ke orang tua gak? Gak ditanyain Betul Hehehe Oke Kayak gitu Nah Yang gak kalah lagi Menyiksa pertanyaan itu Itu kan kelembangan ya Coba kamu dulu jawabnya gimana? Banyaknya Jadi kan mesti Apa Mesti Ngomongin tentang kelembangan kita sendiri Sebenarnya kan terlihat banyak Tidak tentang kelembangan yang mana Iya Nah Pertanyaan ini tuh Pas itu ditanyain Terakhir banget Ini pertanyaan terakhir dari Interviewers aku Yang dulu Yang dulu Dan aku jawabnya Ya aku apa adanya gitu Kalau aku tuh aku lupa gitu Cuman Aku tuh Nge-handle itu Ini Pake Biasanya aku Banyak tulis note Di hp Atau juga di kertas Buat Apa aja yang harus aku lakuin Setiap harinya gitu Boleh gak sih aku simpulin Dari jawaban kamu ini Kalau ternyata Kamu tidak hanya menyebutkan kelemahan Tapi juga bagaimana kamu You solve Kelemahan itu gitu Oh Iya gak sih Cuman aku waktu itu Waktu itu benar-benar sadar Cuman kayak gitu Terus gimana Ya Menurut aku bagus juga Karena gini kan Kita tau kelemahan kita apa Kemudian kita Berusaha untuk Solve gitu Sehingga itu Tidak mengganggu kita Dalam hal Ya Menggapai apa yang kita Misalkan nih Pas S2 nih punya tugas Nah Biasanya aku catat Semuanya Aku nih Semuanya gitu Tapi gak lupa Iya sih Jangankan Gitu ya Jangankan orang yang Belupa Orang yang gak Belupa Kalau udah punya banyak kegiatan Tidak 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 Kudu dan mesti Gitu Dicek berulang-ulang Gitu Aku Aku gak mau Karena aku nulis paper Iya Kemudian Selesai Tapi Aku gak puas Kalau itu belum Dicek sekali Dua kali sampai gini Sampai aku bener-bener Ngerasa bahwa It's okay untuk di submit Oh Terus? Ya Menurut aku sih itu kayak Kelemahan juga sih Kenapa? Karena bisa aja ya Itu kayak Menunda lebihnya Dan dikit Aku kadang Frustrate gitu ya Apakah Cenderung lebih Menurut aku sih cenderung Membuat aku lebih stress gitu Dari Dari pada Orang biasanya Aku pengen semua Tengah terlihat Oke Perfect Perfectionnya itu loh Yang menurut aku kurang bagus Cara handle nya gimana? Ya itu Aku Sebenernya Waktu itu gak menyebutin Gimana cara handle nya Oh Cuman aku bilang Kalau bukan aku adalah perfectionist Dan itu berakibat Pada Aku harus ngecek Pekerjaan aku berulang-ulang Aku gak akan puas Kalau cuman Ngerja itu sekali Kemudian dilempar gitu Jadi Jadi usipun 8 Tapi kamu Tetap 8 Terus ngecek buat kamu gitu ya Nah perfectionist nya aku itu Akhirnya Membuat aku Untuk gak deadliner Oh Jadi aku Berusaha untuk menghindai deadliner Karena Aku pikir Kalau aku deadline Itu bakal bener-bener Bikin aku tambah Fustrate lagi Dan akhirnya aku Masalah-masalah Akhirnya aku harus ngecek Jauh-jauh hari Dan Ketika udah mau deadline Misalkan nih Besok mau dikumpulkan Aku malam hari ini Mesti cek lagi gitu Malah ngomong Besok ada deadline jurnal Aduh Yaudah Aku Gak jadi bikin video dulu ya Oke Well guys I think that's all for today Thank you so much for coming here What's I say? Make a process Make a progress Jangan lupa Like Comment And share Kesemua orang temen kalian Biar mereka tau Kalau pertanyaan ini Sering ditanyakan di Biaswa Dan Juga Ketanyakan di wawancara project Oke Dan See you Jangan lupa juga Buat Subscribe Bye 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 Bye